Intro Bebersek kepolisian di Rapolda, Lampung akan melakukan penyisiran di lahan pegunungan di Kabupaten Tanggamut. Rencana penyisiran di pegunungan itu akan dibantu polisi kehutanan dan TNI untuk menelusuri adanya ladang ganja yang ditemukan di pegunungan daerah pendukung Tulung Balak, dusun Kedaung, Pekon Banjar, Kota Agung Timur, Tanggamus. Penemuan ladang ganja di daerah pegunungan daerah pendukung Tulung Balak membuat pihak kepolisian Polda segera melakukan tindakan cepat untuk menelusuri pegunungan-pegunungan wilayah Lampung yang dianggap rawan di tanami ganja. Untuk mengantisipasi terjadinya penanaman ladang ganja di daerah pegunungan, pihak kepolisian akan bekerjasama dengan Polisi Kehutanan atau Polhut Provinsi Lampung serta instansi terkait. Kerjasama itu untuk menyelusuri dugaan adanya ladang ganja lainnya mengingat luasnya pegunungan di wilayah Lampung masih banyak belum terjamah masyarakat. Selain itu juga kepolisian Polda Lampung memerintahkan jajaran Polres-Polres untuk melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing serta meningkatkan patroli. Ini sudah ada temuan dua kali, kita tahu kan kira-kira enam bulan yang lalu juga kita temukan ladang ganja di sana dan ini bertemu lagi. Nah ini mungkin tidak menutup kemungkinan. Ada lokasi-lokal lain yang kira-kira memang berpotensi ada ladang ganja dan sebagainya. Penemuan ladang ganja di daerah pendukuan Tulung Balak, Dusun Kedaung, Pekon Sukabancar, Kota Agung Timur, Tanggamus itu berdasarkan informasi masyarakat kepada pihak kepolisian dikarenakan adanya penjualan ganja masih dalam keadaan basah. Polisi pun langsung bergerak cepat menuju lokasi yang berjarak 10 km dari Kota Agung jika perjalan kaki harus menempuh perjalanan hingga 3 jam. Polisi mendapatkan 80 batang ganja besar dengan tinggi 2 meter, 21 batang ganja dengan tinggi 70 cm, dan 20 batang ganja kecil dengan ukuran 18 cm. Leo Dampiari melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.